Terlihat Aung Kang dan Taiki sedang bertengkar tentang kejadian tadi yang membuat Taiki merasa kecewa kepada Aung Kang karena tidak menjawab pertanyaannya. Terlihat Chah Won yang sedang ingin bersumbu dengan Bada namun Bada menolaknya karena Chah Won tidak memakai pengaman. Chah Won pun sangat kecewa terhadap Bada dan ia pun pergi meninggalkannya. Tapi tanpa disengaja Chah Won melihat Aung Kang yang sedang galau dan melampiaskan kegalauannya dengan berenang. Terlihat Chinam Jul yang sedang menjemput Aung San karena itu hari pertamanya Aung San bekerja dengannya. Aung San pun terlihat cuek dengan Chinam Jul karena Aung San masih kesal dengannya karena kejadian di pom bensin. Walaupun Aung San terlihat cuek kepadanya tapi Chinam Jul sangat sabar dengan Aung San. Terlihat Taiki yang masih kesal terhadap Aung Kang. Ia pun cuek dengannya namun Aung Kang dengan kesabarannya masih setia dengan Taiki. Aung Kang pun menjelaskan ke Taiki bahwa orang tuanya menyuruh Taiki datang ke rumahnya. Namun beda dengan Aung San yang tidak setuju dengan hubungan Taiki dengan Aung Kang. Karena Aung San tahu Taiki tidak mencintainya tapi hanya memanfaatkan kepolosan si Aung Kang. Terlihat Bada dengan mertuanya yang membahas tentang warisan. Chinam Jul pun mendengar hal tersebut. Namun Bada dipanggil oleh ibu mertuanya dan mereka pun berdebat. Karena Bada merasa ibu mertuanya selalu ikut campur dengan urusan pribadinya. Itu yang membuat Bada merasa kecewa terhadap ibu mertuanya. Dan Bada pun mencurahkan kekesalannya ke Chan Wong bahwa ia sangat kesal terhadap ibu mertuanya. Terlihat juga Chinam Jul yang sangat kesal terhadap ayah mertuanya. Karena ia sangat kesal tidak ikut dalam pembahasan warisan. Terlihat juga si Taiki yang sedang ditelepon oleh temannya. Temannya menyuruh Taiki menggantikannya untuk berkencan dengan wanita lain. Terlihat juga Aung Kang yang menemani Bada bertemu dengan konsumennya. Aung Kang pun dengan sabar masih terdiam. Walaupun konsumen itu menghina Aung Kang bahwa Aung Kang bodoh karena kejadian waktu itu. Terlihat Taiki yang sedang berkencan dengan wanita lain. Tapi di sisi lainnya terlihat Aung Kang masih setia menunggu di rumahnya Taiki. Karena Aung Kang akan membahas jadwal Taiki datang ke rumah orang tuanya. Taiki pun masih asik sibuk berkencan dengan wanita lain. Tapi Aung Kang pun selalu menegaskan ke Aung Kang bahwa Taiki tidak pantas untuk ia nikahi. Sementara itu terlihat ayah mertuanya Cina Mjul yang sedang mengontrol di kantor tempat Aung San bekerja. Cina Mjul pun mengenalkan Aung San ke ayah mertuanya. Iaitu pimpinan tempat Aung San bekerja. Lalu ayah mertuanya Cina Mjul pun pergi meninggalkan mereka berdua. Terlihat Bada yang sedang mengunjungi ibunya. Mereka pun berbincang-bincang tentang kakaknya Bada. Yang sangat cuek dan tidak peduli terhadap ibunya yang sedang sakit. Itu membuat Bada sangat sedih dan kecewa pada kakaknya. Lalu Bada pun menelpon kakaknya untuk datang mengunjungi ibunya yang sedang sakit. Sesampainya di rumah, Bada pun sangat terkejut. Karena ada ibu mertuanya yang masuk ke rumahnya tanpa izin dari Bada sendiri. Sin pun berpindah. Terlihat Aung San yang meminta izin ke Cina Mjul untuk membeli kertas di luar kantor. Ketika Aung San sedang berjalan, ada sesuatu di belakangnya. Para pekerja yang lain berteriak. Aung San pun tidak mendengar. Untung ada Cina Mjul yang sigap menolongnya. Aung San pun mendatangi Cina Mjul dan mengucapkan terima kasih sudah menolongnya. Cina Mjul pun pulang ke rumah dan menyuruh anaknya untuk memijatnya. Semenjak kejadian itu, terlihat Aung San sudah mulai perhatian ke Cina Mjul. Ia pun membelikan obat ke Cina Mjul dan memberikan sebuah perhatian yang lebih tidak seperti biasanya. Terlihat Taiki yang sedang bersama wanita lain. Namun Aung San mengetahuinya. Taiki pun bersikeras tidak mengakui ke Aung Kang bahwa wanita itu bukan selingkuhannya. Terlihat dari raut mukanya Aung Kang. Nampaknya ia sangat kecewa terhadap Taiki yang tidak setia dengan satu nama, yaitu Aung Kang. Di satu sisi, entah kenapa ia membayangkan Chah Won. Yang waktu itu melihat dirinya sedang berenang. Dan paginya, tanpa sepangkat tahuan Ba'ada, ia pun pergi untuk menemui Chah Won di rumah sakit. Oh, makin seru kan ceritanya. Apakah ada getaran cinta di antara mereka berdua? Jangan lupa di episode ketiganya ya. Jangan lupa subscribe teman-teman.